Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Atomians? Perkenalkan nama saya Nungki Di video saya kali ini Saya mau sharing tentang Salah satu produk Atomi Indonesia Yaitu MediCook Atomi Nah ini dia Pancinya Atau MediCook Atomi Panci Atomi ini bahannya dari Stainless 316 loh Berat teman-teman Nah kelebihan yang apa sih panci Atomi Dengan panci-panci yang lainnya MediCook Atomi terbuat dari 5 lapis stainless 316 Ini adalah bahan yang sangat baik sekali Untuk digunakan sebagai Alat memasak ya Berbeda dengan alat memasak yang ada di luar sana Itu bisa jadi bahannya Biasanya ya itu terbuat dari Aluminium atau nikel Atau timbal yang bisa tercampur Dengan masakan yang kita masak Dan panci Atomi Atau MediCook ini Tidak akan merubah rasa Merubah warna dari Bahan masakan yang kita masak Jadi Kandungan mineralnya Kandungan vitaminnya Baik itu enzim yang terkandung Di dalam makanan itu Tetap terjaga Karena MediCook Atomi Menjaga kualitas makanan Dengan Suhu masakan Yang sempurna Merata Selain itu MediCook Atomi Sangat menghemat Bahan bakar di rumah Kenapa? Karena Panci MediCook ini Tidak perlu menggunakan Api yang besar Kita cukup menggunakan Api yang kecil Untuk bisa mendapatkan Masakan yang matang Dan siap disantap Oleh keluarga Sehingga Bahan bakar yang biasa Kita pakai Bisa lebih Murah lagi Wow Keren ya Karena apa? Karena Atomi ingin memberikan Yang terbaik pastinya Untuk semua konsumennya Oke Nah sekarang Saya mau kasih lihat nih Panci Atomi ini Selain bisa untuk menggoreng Ya Panci ini Panci ini selain bisa untuk menggoreng Mengukus Ya Di sini nih Di panci yang besar ini Kita bisa menggoreng Mengukus Terus juga bisa Untuk panggang Nah kali ini Saya mau buat Kue spesial Spesial lebaran tentunya Dan di area Ataupun di suasana Pandemi Corona ini Saya mau buat Kukis yang Unik Ya Yang unik sekali Yaitu Kukis Koronces Ya Itu saya namakan Kukis Koronces Kenapa? Karena memang lagi rame kan Dunia Koronces saat ini Nah Gimana sih Cara saya membuatnya? Kita lihat ya Video yang Satu ini Ini adalah Bahan-bahan Untuk membuat Kukis Koronces Di screenshot ya Pertama-tama Kocok mentega Dengan mixer Lalu masukkan Wisman Kita kocok kembali Hingga berubah warna Menjadi lebih putih Lalu Masukkan Kuning telur Dua butir Kita kocok kembali Hingga rata Masukkan Susu dengou Satu saset Keju Dan diaduk Menggunakan Sendok Setelah rata Kita masukkan Vanili Satu sendok teh Kita aduk Kembali Masukkan gula halus Lalu Tepung maizena Selanjutnya Kita masukkan Tepung terigu Sedikit demi sedikit Nah ini tepung terigunya ya Tepung terigu ini Kita masukkan Sedikit demi sedikit Sampai Dia bisa Untuk Dicetak Seperti ini Kalau sudah bisa Dicetak Kita langsung Gulung Lalu Dicetak Bulat Dan Selanjutnya Diolesi Dengan pewarna Makanan Dan diberi mata Biar lucu Dan siap Untuk Dipanggang Oke Ini adalah Panci Atau mie Atau mie Di cook Nah sebelum Kita memasak Pastikan panci Sudah dalam keadaan panas Jadi dipanaskan dulu ya Untuk memanggang Tidak perlu diisi air Pancinya Jadi langsung saja Dipanaskan Setelah panas Masukkan cookiesnya Nah ini dia Sudah matang Sudah diberi Hiasan Masker Berwarna-warni Gimana Lucu enggak Cookiesnya Cookies Koronces Kukies ala Teh Nungki Tada Ini adalah Kue Hasil Ciptaan saya Karena saya Terinspirasi Dengan Pandem Pina ini Jadi saya namakan Cookies Koronces Bisa dilihat Mungkin ini Apa ya Ini ada matanya Plus ada Maskernya Jadi ini masker ya Teman-teman ya Ya kan Lagi rame Masker kan Sekarang Jadi saya buat cookies yang unik seperti ini Untuk dinikmati oleh anak-anak di rumah Karena anak-anak seneng banget kemilkan Jadi resep saya ini bisa teman-teman gunakan Dan sangat mudah untuk diikuti Dan bahan-bahannya pun bisa didapatkan di pasar Di supermarket Dimanapun Anda bisa belinya dimana saja Yang penting ada kemauan Untuk bikin kuenya ya Oke Terima kasih sudah menonton video saya Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video saya